Ya beralih ke informasi lainnya, pemirsa Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi baru yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di provinsi ini, Ketua Partai Perindo Haritanu Sudibyo menargetkan pemberdayaan warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan. Sebagai partai politik, Partai Perindo ingin hadir untuk menampung aspirasi warga yang rentan terpengaruh oleh pola pemikiran negara tetangga. Kalimantan Utara baru saja terbentuk. Provinsi termuda di Pulau Kalimantan ini memiliki garis perbatasan terpanjang dengan Malaysia. Kurangnya perhatian dari pemerintah pusat dan provinsi sebelum pemekaran menjadikan warga di wilayah ini terpengaruh oleh Malaysia. Karena itu, Partai Perindo segera mendeklarasikan dan melantik pengurus di provinsi ini. Jadi karena ini wilayah perbatasan dan yang menyedihkan itu masyarakat di perbatasan itu mereka warga negara Indonesia. Tapi pola pikirnya itu Malaysia, negara tetangga. Kenapa? Karena mereka nontonnya media-media Malaysia. Pejabat sementara Gubernur Kalimantan Utara Triyono Budi Sasongko berharap Partai Perindo bisa menjalankan fungsinya sebagai partai politik. Bahwa partai politik diharapkan bisa sebagai salah menang komunikasi politik atau political communication. Dimana partai politik harus mampu menyalurkan keanekaragaman pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa. Selain melantik pengurus baru, Partai Perindo juga menggelar rapat konsolidasi partai. Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan Utara mentargetkan pembentukan kepengurusan hingga tingkat ranting pada akhir Oktober 2015. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Tim Liputan MNC Media melaporkan.